Jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU di Kampar Riau menjadi perhatian khusus Kepala Staf Angkatan Udara atau KASAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang langsung datang ke Pekanbaru Riau usai kejadian Senin 15 Juni. Dalam siaran persenya, KASAU menyatakan bahwa pesawat jatuh usai melakukan latihan rutin dan mengalami kerusakan pada bagian mesin saat hendak kembali ke pangkalan. Pesawat jatuh sekitar 4 km dari runway pangkalan udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru. Tepatnya di Jalan Sialang Indah, Kejamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Jadi menjelang mendarat, menjelang melaksanakan mendaratan itu kira-kira 2 km dari ujung landasan dengan ketinggian mungkin sekitar 500 feet ya. Si penerbang melaporkan terjadi keanehan pada mesinnya. Melaporkan, ada suara yang aneh, diikuti dengan lampu warning light atau lampu peringatan apabila terjadi. Ya, jadi ada sesuatu yang tidak benar pada mesinnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, KASAU menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena pesawat jatuh menimpa rumah warga. Guna perbaikan atas rumah warga yang rusak, KASAU menyatakan institusi TNI AU bertanggung jawab sepenuhnya atas musibah tersebut. Ahmad Dison dan Wahyu Palatehan melaporkan dari Pekan Baru Riau.